Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya saya mau menyapa kepada para peserta dan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah berbaik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Di sini sudah ada pemerintah kita, Ibu Kuratul Uyun. Sebagai pemerintah kita dalam acara Inercil ini, Membentuk Selawargaku, Surgaku. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dari MC, itu saya sendiri. Yang kedua ada Tilawatul Al-Quran. Yang ketiga ada pengenalan moderator. Pembacaan CV dari pemateri. Penyampaian materi. Sesi tanya-jawab. Kolesin assessment. Dokumentasi doa dan penutup. Nah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuka acara ini, yaitu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjatuhkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa bertemu walaupun melalui virtual saat ini. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya sebagai MC atau Master of Sermenih Farida Sarihan Dhani Rozak dari Divisi Syiar Al-Fad, Aldeka Al-Fad, Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, pembacaan Tilawati Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, dipersilahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. Kafha ya Ainzad Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya uduk Saatmu selamat menikmati 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 menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati apakah kita tidak menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati yang positif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang yang paling hebat di dunia ini Rasulullah ya ada yang tidak suka kan ya tidak bisa semuanya suka ya kemudian curiga takut ditinggalkan emosi tidak stabil tidak percaya dirinya itulah ya itu ada pengalaman-pengalaman seperti itu misalnya contoh ini berbagi saja kalau ada orang yang saya ketika kecil diajarkan tentang kadang-kadang diajari tentang berlaku misalnya nilai-nilai atau kebiasaan sholat misalnya nah itu kan ketika masih kecil sebetulnya kan dia belum wajib ya tapi kan kadang orangtua ada yang terlalu keras ada yang yaitu ya sampai dengan harus padahal dia belum wajib sholat misalnya nah itu bisa-bisa ya kadang-kadang ada yang itu malah menjadi pengalaman yang menjadi intercal negatif jadi pengalaman tentang sholat itu buruk ya Anda kalau saya ini pengalaman saya tentang sholat itu alhamdulillah baik kalau ibu saya dulu tuh sangat baik gitu ya kalau saya saya mungkin bukan bukan maksudnya saya mencontohkan tidak tidak ideal untuk semuanya mungkin ya ini tergantung masa masing-masing orang ya tetapi saya mengalami pengalaman ini sebagai menurut saya yang positif gitu ya jadi saya kalau kalau saya tidur itu membangunkannya itu saya dicium terus kamu sholat dulu nanti kalau masih ngantuk tidur lagi itu boleh jadi itu bagi saya itu pengalaman sangat menyejukkan jadi Anda saya tidak ada trauma tentang tentang sholat ini jadi sangat apa ya itu positif sekali membuat saya nyaman sehingga saya tidak merasakan Anda sekarang tidak merasakan terus sholat itu mengganggu atau apa ya kalau kadang-kadang kita tidak terlalu tepat waktu mungkin yang namanya manusia tapi tidak ada pengalaman negatif tentang pembelajaran itu gitu ya mungkin yang lain yang lain ada ya ketika eh dulu saya kecil ada ketika SD misalnya ya ada teman suka mengucilkan itu bagi saya pengalaman yang mungkin itu agak negatif meskipun tidak sengit biasanya yang paling negatif itu ketika didapat dari orang tua ya itu yang paling berat tadi yang berantai itu tapi itu pun agak mengganggu hubungan saya dengan teman ketika menghadapi teman yang agak apa ya namanya menekan itu saya agak terganggu harusnya kan saya tidak terganggu tapi saya bisa bebas ya bebas mengemukakan pendapat saya dengan nyaman nah itu kadang masih itu yang harus saya apa namanya perbaiki terus nah akhirnya nyaman-nyaman nanti ini saya ada cara-cara yang bagaimana sih kita mengatasi hal itu secara praktis begitu ya Nah itu variasinya kan banyak sekali nanti mungkin pengalaman-pengalaman kita tapi kira-kira begitu ya nanti ada saya contoh ya saya punya contoh juga inner side yang negatif ada teman saya itu saya punya teman dulu ketika kuliah di Jerman ya teman Indonesia ya dia itu menyatakan dirinya sebagai gay ya homosex gitu ya nah padahal itu keluarganya itu sangat religius ya sangat religius tapi dia merasa tertekan dengan apa namanya yang dia lakukan itu kalau saya melihat nilai-nilai agama itu dia mungkin ya orangtuanya tidak bermaksud ya tapi dia tidak pahami secara kayak terpaksa gitu ya sehingga ketika remaja dewasa dia kayak merasa terbebas lalu terobsesi pergi ke Jerman supaya dia bisa terbebas ya di sana kan bebas ya bahkan sudah pernah mau menikah dengan orang Jerman ya sama-sama laki-laki itu ya seperti itu ya tetapi alhamdulillah sekarang saya tidak tahu sepertinya tidak terakhir itu tidak terlalu berkembang ke arah sana ya pernah waktu itu cerita ke saya dia pingin menceritakan ke orangtuanya saya bilang wah jangan diceritakan orangtuanya Mas saya benar-benar karena itu bisa saja suatu saat kita akan berubah saya bilang gitu kan kita tidak tahu ya saya ya kalau sudah begitu kan tidak bisa menasehati yang kamu jangan apa homoseks dan dia sudah sangat apa ya artinya kebablasan kalau dilihat ya jadi nggak mungkin dinasehati langsung begitu gitu ya nah seperti itu ini biasanya yang terkait dengan gangguan terkait dengan kenapa orang ekstrim itu ya kalau saya melihat itu ada persoalan inner child ini jadi satunya persoalan psikologis ya ketika kenapa orang kok jadi teroris kenapa orang kok ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya kiri ya sama orang ateis itu sebenarnya bukan persoalan agama seringnya adalah persoalan psikologis ya terus nanti orang teroris bukan persoalan memperjuangkan agama tapi persoalan psikologis ya ada kekecewaan dalam diri dan sebagainya nanti kalau orang semakin baik agamanya itu akan semakin bijaksana ya bijaksana bukan berarti tidak tegas ya tetapi tetap dia bisa mengambil porsi yang tepat dan merasa jadi jiwanya itu sehat gitu ya baik nah penyebab inner side yang negatif ya ini saya beri label negatif ya karena ya jadi seperti tadi sudah saya sampaikan ya jadi mungkin kekerasan kemudian apa pengabean begitu ya kemudian di abekan bahkan ya dan juga juga eh konflik perceraian perpisahan ya itu bisa menjadi menyebabkan negatif ya tapi sebetulnya kalau nanti kita pelajari ini sebenarnya bukan penyebab langsung ya sangat nanti akan mempengaruhi berkaitan dengan faktor kepribadian juga tapi ini memang berat biasanya ya dirasa ya perpisahan perceraian gitu ya itu biasanya akan membuat ilfil anak-anak ya seperti itu ya kemudian di abekan bahkan ya orang tuanya tidak bercerai atau kadang di abekan atau konflik ya anak tidak nyaman ketika orang tuanya bertengkar meskipun tidak bercerai gitu ya itu apalagi ada kekerasan kerasan fisik seksual psikologis itu semuanya akan mengganggu ya bullying ya nah seperti pengalaman saya sebutkan tadi ya dibully temannya padahal sebenarnya tidak terlalu keras itu pun akan membawa memori ya sedikit negatif mungkin tidak sampai yang sangat negatif tapi saya bisa membayangkan ketika itu berat ya biasanya bullying kekerasan itu akan berdampak ya kemudian bencana alam ya juga apalagi ini semuanya menjadi mempengaruhi di satu orang ya itu menjadi lebih berat lagi ini mempengaruhinya ya makanya seringkali pisah misalnya apa predator seksual atau pedofilia itu kan menjadi tadi berantai juga ya jadi tidak hanya sekedar pengasuhan tapi itu juga sama jadi yang sering terjadi orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga berasal dari orang yang dulu mendapatkan pengalaman itu ya karena secara psikologis itu dia tidak suka dengan pengalaman itu tapi ketika tadi tidak diobati makanya tadi penting untuk diobati diselesaikan karena itu bisa menjadi jadi justru dia akan melakukan hal yang sama ya seperti itu ya seperti halnya tadi pengasuhan tadi dia diasuh diperlakukan keras orang tuanya tapi dia juga akan memperlakukan keras anaknya itu ya meskipun dia saya tidak ingin gitu ya tapi itu karena bukan sekedar saya tidak ingin tapi saya tidak ingin tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak seperti itu ya kemudian berikutnya ya ini ada empat energi dalam keluarga mungkin kalau isunya kita isu keluarga tadi ya jadi perasaan tidak berharga tidak dicintai insecure emosional nah kemudian kita tidak sadar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kita ya kalau kita punya pengalaman negatif itu saya menjumpai ya yang saya selalu menduga begitu ya ketika ada orang konseling entah itu orang tuanya atau anaknya ini pasti ini berkaitan ada nyambungnya disini jadi kenapa ke orang tuanya melakukan kekerasan suka marah-marah karena dia dulu juga dimarahi oleh orang tuanya tadi ya yang disampaikan Mbak Revin tadi lalu pengasuhan akan terus berputar seperti rantai nanti dia di belakang kasar saya belakang kasar anak saya terus gitu kan nah itu kan kita tidak ingin seperti itu ya ya mari kita bagaimana ini kita putus ya apakah bisa ya insya Allah kalau kita mau bisa kalau kita mau ya tentu saja mau itu ya kayak ini kayak kita inner child ini sebenarnya kalau dalam istilah psikologi ya ilmiahnya itu kan trauma trauma itu kan luka ya luka itu kan kalau trauma psikologis berarti kan luka batin ya luka batin mirip dengan luka fisik kan luka fisik kan juga bisa diubati ya tinggal nanti seberapa dalam luka itu ya tentu saja bagaimana pengobatannya tentu akan melalui proses yang berbeda-beda ya sama luka batin sama luka fisik itu butuh penyembuhan ya karena itu berarti ada sesuatu goresan warisan yang tentu saja bagaimana supaya kita bisa menyembuhkan itu sekarang bisa saja masih ada bekas tapi kayak bekas luka yang sudah tidak sakit kita sudah kita tahu tapi oh nggak apa-apa gitu ya nah ini kan perasaan-perasaan ketika kita inner child yang negatif tadi ya tidak berharga tidak dicintai ini emosional ini nanti kita dulu diperlakukan begitu tetapi dampaknya itu tidak sadar kita tetap melakukan hal yang sama gitu ya dan meskipun itu ketika konseling diakui ya saya tetap tahu tapi kok ya susah ya gitu ya bahkan saya pernah menjumpai itu ibu ya seorang ibu tadinya konseling sendiri-sendiri tapi kan saya ingin mencoba tidak sekarang dikomunikasikan ya tapi disitu yang terjadi apa sih itu mengatakan kayak anak-anaknya itu di dianggap yang sudah remaja ya mengeroyok dia kalian dulu saya orang tua saya suami saya dia ketenang bercerai suami saya ibu saya ya menggini-ginikan saya jadi kayak dia merasa di mungkin direndahkan gitu ya sekarang kalian dan semua juga seperti itu nah ini saya lalu membaca bahwa ini inner child tadi kan nah bahkan ini si anak yang sudah dewasa sudah menikah punya anak bayi yang waktu datang ke saya dia cerita dulu ketika masih kecil itu dia pernah mau mencoba bunuh diri saya bilang wah itu kan sudah depresi dia depresi tapi ya itu kalau tidak diselesaikan berulang lagi kan saat ini saat dewasa dia benar padahal dia dapat apa beasiswa di luar negeri gitu ya akhirnya dipulangkan karena dia depresi karena ketika tidak diobatikan itu akan berulang lagi berulang lagi tadi ya itu semuanya polanya ya kalau tidak diobati itu menjadi berantai tadi depresi diulang depresi kekerasan diulang kekerasan gitu kan nah seperti itu biasanya nah ini yang menjadi pokok persoalan kita nah makanya pentingnya berdamai dengan inner child itu apa ya tadi supaya membantu menyembuhkan luka gitu ya kalau kita bisa berdamai kita akan menjadi sembuh ya luka kita diantaranya itu kan yang paling penting ya ya mungkin tidak lalu di denial ya denial itu tidak menyelesaikan masalah ya tetapi disembuhkan sehingga seperti kalau saya memvisualkan tuh kayak orang sakit luka fisik ya kok ini ada lho aku dulu pernah jatuh lho ada bekasnya tapi ini udah dipegang gak sakit nah gitu loh kalau luka yang masih masih belum diobatikan seperti tadi ya tersenggel gitu ya kesenggel gitu ya ada sakit gitu ya jangan dipegang nah jangan dipegang seperti sekarang ketika orang dulu ada luka batin yang tersinggung baper tadi yang dibilang Mbak Revin ya kan nah baper itu menurunkan indikasi kan ada luka batin yang tadi masih menganga sehingga ketika ada orang berkata yang mungkin tidak terlalu negatif atau negatif dia menjadi baper nah sebenarnya tersinggung itu atau irritable baper itu sebetulnya suatu bentuk tadi dia dengan dia sendiri bukan persoalan orang lain ya nanti kita buktikan saja ini yang sering menjadi persoalan yang gitu ini jelas loh orangnya menyinggung tapi apakah semuanya menjadi tersinggung nah ini diputus pacar apakah semua orang diputus pacar bunuh diri kan enggak nah itu berarti ada persoalan inner child yang negatif nah membantu menyembuhkan luka kemudian memperbaiki komunikasi dalam keluarga ya kan supaya kalau itu sudah berdamaikan itu menjadi komunikasinya menjadi lebih baik tidak berantai lagi nah kalau sudah seperti itu dampak akhirnya apa ya kita menjadi hatinya tenang dan bahagia kalau kita bisa berdamaikan ya meskipun kita itu masih ingat ya tadi tidak lalu di dena yang tidak kita lupakan sama sekali tapi ingatan kita itu menjadi ingatan yang berharga ya menjadi ilmu nah ini nanti saya jelaskan supaya suatu keburukan atau hal yang perasaan negatif pengalaman negatif itu menjadi ilmu itu ya yang paling penting nah bagaimana caranya berdamai dengan inner child ini mungkin saya berikan yang populer populer dulu ya nanti kan kalau ini nanti yang kalau cara Islam psikologi Islam bagaimana nah ini langkah yang mungkin relatif konkret dulu ya menyadari dan menerima inner child tadi jadi kita tidak lalu denial gitu ya enggak kok enggak sakit padahal sakit kan gitu kan nah seperti itu kan enggak apa-apa sakit tapi jadikan kan jadikanlah rasa sakit itu kita pelajari penyembuhan seperti kalau kita sakit oh ini sakit ini kenapa ya kan gitu kan nah dicari obatnya kan begitu nah kalau batin bagaimana ya sama tapi lalu kita obatnya tidak seperti meminum pil begitu ya tetapi merefleksikan diri oh kenapa ya nah gitu ya nah lalu mencari cara-cara mungkin kalau ini kalau secara psikologis orang ada yang menuliskan begitu ya menuliskan pengalamannya itu kan ada namanya terapi ekspresif menulis ya nah itu ada jadi menuliskan pengalaman-pengalaman terus dituliskan nanti lama-lama tema-tema itu akan bergeser dari pengalaman negatif menjadi pengalaman yang positif nah biasanya itu akan membantu tapi kan ada orang yang wah aku tuh nggak suka nulis misalnya tapi sukanya ngomong nah itu bisa saja dibantu kalau kesulitan dibantu oleh ahli ya nah bagaimana kalau tipsnya yang ketika kita tidak butuh bantian kita bisa melakukan sendiri ya mengikhlaskan dan memaafkan kejadian traumatis masa kecil tadi inner child tadi kan sebetulnya istilah lain untuk kejadian traumatis masa kecil yang berpengaruh di saat kita saat ini ya gitu ya jadi mengikhlaskan maafkan ini memang kata-kata yang ya tapi susah nah ya tapi susah makanya kita bagaimana nanti tahapannya gitu ya nah ini konsepnya dulu ya nah memaafkan mengikhlaskan nanti kita bahas caranya nah kemudian langkah berikutnya adalah mengembalikan kepada Allah ini penting sekali ya mengembalikan kepada Allah karena sesuatu itu kalau dikembalikan kepada Allah sesuatu yang berat itu menjadi akan ringan nanti saya berikan penjelasan dinamika psikologisnya ya kemudian mencontoh kisah Nabi ini kalau mungkin psikologi populer akan mengatakan bermeditasi gitu ya kalau kita ya sudah punya doa sholat ya itulah memperbaiki sholat ya kemudian mencontoh kisah Nabi bagaimana supaya kita itu punya rasa optimis ya tidak kita tidak boleh mengatakan oh iya Nabi aku kan bukan Nabi loh Nabi dihadirkan Rasul dihadirkan ke dunia itu untuk apa untuk suri teladan ya nah tidak hanya Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad kan memang beda ya tapi kita bisa mencontoh Nabi yang lain siapa kira-kira Nabi yang mendapatkan bullying siapa contohnya Nabi Yusuf ya ingat nggak ada yang ada yang menyampaikan Nabi siapa Nabi Nuh oh Nabi Nuh ya juga ya jadi itu kisah-kisah itu bisa di di apa ya dimunculkan kembali ya Nabi Nuh ya kan membuat kapal ditertawakan gitu kan seperti itu terus kalau yang kekerasan itu Nabi Yusuf itu kan ya kan dikeroyak oleh keluarganya gitu kan itu kan sebetulnya itu berat loh itu kita coba bayangkan saudara kita kandung sendiri membuli memojokkan ya kan itu sesuatu hal yang yang sangat mengganggu itu kita membayangkan orang sekarang mendapatkan seperti itu itu sebetulnya tapi nah bagaimana Nabi Yusuf ini kan gitu kan prosesnya ya nah kemudian setelah dewasa juga beliau di ada godaan itu kan nah itu kan rentan kalau orang sekarang itu apalagi wajahnya ganteng gitu ya orang sekarang wajahnya nggak seganteng Nabi Yusuf aja sudah gaya-gayaan gitu ya pasti ya kalau ini sebetulnya apa lalu Nabi Yusuf mengatakan ketika digoda perempuan Siti Zulaiha mengatakan bahwa bukan berarti saya itu tidak tertarik pada perempuan bukan saya tidak punya nafsu tetapi Allah yang menurunkan rahmat kepada nafsu nah itu akan penting berarti langkahnya apa supaya Allah menurunkan rahmat terhadap nafsu justru kebaikan manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsu kan gitu ya kalau malaikat ya memang malaikat itu baik tapi kita berada di dua kutub antara malaikat dan setan kan gitu ya jiwa itu jiwa manusia menjadi kecenderungan baik dan buruk kan gitu kan kalau malaikat selalu baik setan selalu buruk tapi kalau manusia itu justru uniknya disitu kita punya nafsu tapi kita hebat ketika bisa mengendalikan hawa nafsu maka manusialah yang disuruh menjadi khalifah di muka bumi ya nggak Nabi Muhammad itu kan tidak hanya pemimpin umat manusia tapi seluruh alam semesta termasuk malaikat tunduk kepada Rasul Muhammad karena hebatnya Rasulullah nah itu seperti itu punya nafsu tapi bisa terkendali itu kan kalau malaikat ya ya pasti kan gitu kan itu tidak perlu diragukan lagi nah makanya kita mencontoh seperti itu loh Nabi bisa ya berarti itu langkahnya dicontoh langkah Nabi bagaimana oh dia kok bisa mendapatkan rahmat Allah nah berarti disini mengembalikan kepada Allah itu menjadi suatu hal yang utama ya nah bagaimana cara Islam mengobati trauma ini nah ini ya mengembalikan tadi adalah ini sering saya sampaikan terus ya bertazkiah ini ya bertazkiah itu adalah nah istilahnya dulu ya penyucian kita sering sering tazkiah itu nafs gitu ya mensucikan jiwa apa ini ini berarti ini begitu penting tazkiah ini untuk kita pelajari ya yang sering kita istilahnya apa mensucikan penyuciannya atas kiah nah itu sebenarnya suci tumbuh berkah jadi bertambahnya kebaikan nah mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan yang buruk mengembangkan fitrah menegakkan istiqomah mencapai derajat ihsan jadi disinilah menghadirkan Allah ya Rasulullah mengatakan seseorang menyadari bahwa Allah bersama kita dalam keadaan apapun dalam keadaan dimanapun berada nah jadi disini adalah membersihkan jiwa itulah yang utama jadi semua kejadian sebetulnya positif atau negatif itu semuanya adalah suatu ujian kan suatu ujian dari Allah sehingga kita itu menyadari dulu itu kan tadi kan menyadari oh saya ada luka ya nggak apa-apa bukan lalu malah dendam lalu menyalahkan kan gitu nah dinamikanya sebenarnya seperti apa sih kenapa orang begitu ya nanti saya jelaskan sebelum setelah ini ya caranya bagaimana ini cara ya lupa saya kasih judul saya katakan karena kita orang Islam yang utamanya adalah sholat sholat itu utama jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang kusuk nah kusuk itu apa adalah orang yang yakin akan berjumpa Allah buktinya apa kalau saya tanya ke Anda Anda sholat itu ketika kusuk itu pada saat apa pada saat bahagia atau pada saat sedih nah itu kan pasti kalau sedihkan ya Allah atau sedang meminta pertolongan aduh besok aku itu atas tolong ya Allah gitu kan hal-hal seperti itu nah tentu saja itu tidak salah ya tetapi sebaiknya kita setiap hal sebetulnya ya menghadirkan Allah itu nah jadikan makanya sabar dan sholat itu penting karena sholat itu adalah utama utama nah bagaimana kalau indikator ya ini indikator utama ketika orang yang membedakan ya ini yang membedakan kebaikan kesalahan orang ya di sini ya nggak kalau misalnya kita berbicara ya bersedekah itu baik bersedekah baik tapi bersedekah yang baik adalah nanti masih seperti itu kan masih apa ya kalau tidak ikhlas atau bersedekah itu juga dilakukan oleh orang lain yang nggak mau oleh pemabuk oleh pencuri oleh pezinah juga mungkin bersedekah gitu ya nah belum membedakan belum membedakan apakah orang itu baik atau tidak ya saya tidak mengatakan sedekah itu jelek ya sedekah itu baik ya tetapi dalam Islam itu harus komprehensif gitu loh jadi enggak bisa kita hanya ke orang saja kalau bersedekah saja tanpa kita punya hubungan yang baik sama Allah dampaknya apa kita bersedekah ke orang kalau orangnya marah kita marah nggak jengkel nggak oh dikasih kok nggak tahu diri nah itu artinya karena kita tidak terhubung sama Allah itu pentingnya itu bedanya bedanya ketika kita tidak menghadirkan Allah itu dampaknya bisa tidak seperti itu mengapa ini begitu pentingnya tidak lalu orang itu sedekah itu harus sedekah itu bahkan itu kewajiban juga tetapi harus dibarengi dengan pembersihan jiwa makanya disini sholat itu kan selalu di Qur'an kan perintahnya kan sholat dan sabar gitu ya kemudian sholat dan beramal sholat gitu ya selalu ada ya gitu kemudian berzikir ya kalimat kembali kepada Allah itu adalah istighfar nah bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu nah ini kan kita disuruh bersegera berdoa mohon pertolongan terbaik ya kenapa seperti ini karena sebetulnya hakikat semua peristiwa itu adalah digendaki Allah jadi kalau sudah terjadi kita harus mengatakan sudah digendaki ya kan misalnya tadi kalau kita tidak berpikir begitu sudah mengalami misalnya waduh soalnya orangtuaku sukanya memarahi aku nah kalau itu sudah terjadi terus bagaimana apakah itu lalu disesali terus nah itu yang membuat sulit move on tadi karena disesali harusnya orangtuaku begini seharusnya ya nggak bisa harusnya itu sudah terjadi ya kan yang bisa kita lakukan adalah kembalikan dikehendaki nah ini penting makanya itu sebagai ujian dikembalikan kepada Allah karena sebetulnya Allah itu memberi ujian itu apa ya untuk kita kembali Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik amalnya ya menguji manusia makanya lalu ketika kita dibimpa suatu musibah disini ucapan inna leh wa inna ilahi roji itu hakikatnya kan sesungguhnya dari Allah dikembalikan kepada Allah karena kalau sudah terjadi kita itu ya memang hanya bisa mengatakan sudah terjadi gitu ya tidak bisa yang lain lagi gitu ya nah ini saya tunjukkan dinamika psikologisnya model bertaskiah tadi ya jadi sebetulnya tujuan hidup kita itu adalah menurut saya bertaskiah itu coba kalau kita mau apa kalau kita sudah meninggal Allah akan memanggil kan Hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati Ridho dan diridhoi Ridho dan diridhoi itu kan berarti apa ya harus membersihkan silakan itu tahapan yang paling tinggi jadi kalau tidak diridhoi Allah kita belum dipanggil Allah makanya harus dibersihkan dulu ya dengan apa pembersihan baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat nanti kemudian baru orang akan dimasukkan ke dalam surga akan begitu kan nah begini dinamikanya ini misalnya ada peristiwa traumatis nah ini saya beri bertaskiah karena ini sebetulnya dari ayat itu ya asyam itu ya demi Allah yang menciptakan jiwa manusia jiwa manusia itu punya kecenderungan baik dan buruk ya baik dan buruk maka beruntunglah orang yang mencucikan jiwa jadi taskiah itu meng supaya beruntung ya kan kebalikannya tasia berarti mengotori jiwa sehingga dia tidak beruntung kan nah beruntunglah orang yang mencucikan jiwa merugilah orang yang mengotori jiwa nah berarti disini ketika ada peristiwa apapun sebenarnya ini enggak ada yang traumatis tapi sekarang kita sedang berbicara trauma ya sebetulnya itu adalah peristiwa baik pun juga begitu modelnya ya ini peristiwa bisa traumatis bisa peristiwa baik ketika dikembalikan kepada Allah karena itu dari Allah ya sebagai ujian tadi karena Allah ingin mengetahui yang baik dan buruk ya kenapa kok begitu nah kalau kita bicara agak panjang ya mundur ke belakang sedikit sebenarnya roh kita itu kan diciptakan dari roh yang satu kan nafs wahidah jadi itu dari roh dulu ketika roh diciptakan semua roh berjanji taat kepada Allah masih ingat ya pelajaran agama itu ya ditiupkan roh kita taat kepada Allah lalu kemudian ketika lahir ke dunia itulah lalu anda menjadi cantik menjadi ganteng jadi bisa ini bisa itu lalu merasa wah gitu kan tapi sebetulnya kalau kita refleksikan sebetulnya kita itu kalau tidak dipoles oleh Allah dengan itu semua sebenarnya apa sih ya nah itu kan makanya disitu ketika lahir ke dunia menjadi roh itu memfisik jadi jiwa itu ada di antara roh dan fisik jiwa ini belajar sedikit tentang jiwa ya jiwa itu antara roh dan fisik kemudian menggerakkan tadi menggerakkan hati menggerakkan perilaku kan begitu ya lalu menjadi sejak lahir ke dunia sudah punya kecenderungan baik dan buruk tadinya kan kecenderungan baik makanya kita diberi peringatan oleh Allah diberi Al-Quran dan sunnah rasul itu apa supaya kembali lagi menjadi fitrah makanya tadi mengembangkan fitrah jadi kembali kepada fitrah jadi manusia ketika tidak berjalan menuju fitrahnya maka dia gelisah coba silakan aja orang mau ateis itu contoh orang ateis bunuh diri kan Mitchell contoh ya nah orang-orang karena sebetulnya yaitu fitrahnya manusia kembali kepada Allah bertaskiah kembali kepada Allah sehingga terbimbing nuraninya nah tadi ya misalnya kok sakit nih aku dulu disakiti gini-gini ya tadi kalimat kembali itu apa istifah memaafkan orang lain caranya bagaimana minta maaf memaafkan mengirimkan al-fatihah ini efektif mengirimkan al-fatihah itu untuk mengurangi kebencian kepada orang atau supaya kita dimaafkan misalnya sudah meninggal atau nggak mungkin berkomunikasi-komunikasinya melalui ini kirimkan al-fatihah lalu supaya apa terbimbing nurani kita oh ini kurang satu skema ya Allah berkenan membersihkan jiwa kita Allah berkenan jadi yang membersihkan jiwa kita itu Allah ya tapi kita bertaskiah membersihkan jiwa kita dengan apa dengan kalimat dengan sholat dengan kalimat istiswa dengan memperbaiki sholat sehingga terbimbing nurani kita sehingga kita itu menjadi Allah berkenan membersihkan jiwa kita kemudian menjadi ridha ikhlas sabar khusnudhan menerima dan bersyukur akhirnya menjadi ketenangan jiwa nah kalau peristiah traumatis itu kita sesali berarti selain Allah kan bertatsia mengotori jiwa mengikuti hawa nafsu orang pelaku yang keliru orang lain keliru menyengsarakan saya kamu membuat sial saya tidak ridha marah menyalahkan pihak lain atau merasa diri bersalah berlebihan tidak memaafkan diri nah ini tadi ya nah inilah yang menjadikan tadi kita bayangkan Nabi Yusuf tadi kan misalnya dia menyalahkan kakaknya jengkel nah itu kan lalu menjadi disini tidak kembali kepada Allah kalau kembali kepada Allah maka terbimbing nurannya sehingga sabar ridha ikhlas bersyukur nah kalau tidak ridha marah menyalahkan pihak lain merasa bersalah berlebihan lalu menjadi depresi cemas lalu berjalan-berjalan penyakit jiwa itu sebetulnya seperti ini dinamikanya kalau menggunakan model bertaskiah ini nah bagaimana meraih kesehatan jiwa mungkin ini saya tidak bisa sampai 45 menit ya supaya nanti ada lebih banyak diskusi saya kira malah lebih baik ya nah ketika ada trauma ataupun semuanya sebenarnya ujian ya ujian dari Allah maka kita tadi ya bertaskiah membersihkan jiwa dikembalikan kepada Allah sehingga akhirnya kita bisa menerima ujian kemudian kita bersyukur terhadap ujian tadi oh Alhamdulillah ini memberikan pelajaran yang baik kepada saya sehingga saya bisa menemukan makna dari ini ya kalau kehebatan manusia itu kan bukan apa ya bukan terletak pada pencapaian-pencapaian dunia tapi apakah yang dia alami nah itu menjadikan dia semakin mendekatkan diri kita pada Allah atau tidak yang utamakan menghadirkan Allah bertaskiah tadi ujung-ujungnya kalau kita menggunakan kesuksesan versi taskiah jadi bukan yang tampak-tampak itu saja berarti tidak penting bukan masalah penting atau tidak karena hasil ya hasil kita usaha-usaha kita itu kan itu sebetulnya mau tidak mau itu kan dari Allah kan nah ini yang seringkali kita menghilangkannya disini sejak kecil pembelajaran kita belajar yang rajin nanti supaya kamu pandai belajar yang rajin biar nilainya bagus belajar yang bekerja yang keras supaya Allah kasih rezeki nah ini ada yang salah dimana Allahnya dimana itu yang kelirunya Allahnya harus dihadirkan insya Allah gitu kan harusnya ada itu semoga Allah gitu kamu belajar jadi belajar tidak ada hubungannya dengan pandai kok bisa coba aja semua kalian belajar nilainya apakah sama semua buktinya itu kan Anda belajarnya sama menerima pembelajaran yang sama jika dikasih soal apakah hasilnya sama tidak sama nah tidak artinya apa ya itu tadi ya sama orang bekerja semua bekerja keras tapi apakah rezekinya sama tidak sama itulah artinya rezeki hasil itu mutlagaknya Allah itu yang penting ya taskiahnya disitu jangan sampai keliru kalimat gitu ya jadi apa dikembalikan pada Allah itu penting supaya apa supaya jiwa kita itu tenang kalau misalnya gini ya kamu belajar yang rajin belajar itu adalah kewajiban kita kita harus berikhtiar bukan tidak boleh belajar tapi hati kita ketika hasilnya baik kita bersyukur tidak merasa sombong ini pentingnya disini oh bersyukur ya Allah saya diberikan nilai yang bagus kalau nilainya tidak bagus ya oh ya tetap bersyukur atau bersabar oh ya Alhamdulillah akan masih tetap seperti itu ini memang hasil yang diberi Allah pasti ini yang terbaik tapi kita berkusnudan tadi pasti kita tidak tahu kan sebetulnya kita sering taunya itu kan belakangan tapi manusia seringnya di awal itu sudah mengeluh dulu padahal sebetulnya saya mendapatkan ya ini evidence ya ketika saya menggunakan pola ini untuk untuk counseling ya misalnya ada orang yang tadinya itu mendapatkan ujian itu awalnya berat semua yang datang pasti tidak menyukai konflik-konflik tadi ya dia dengan dirinya dia dengan orang lain keluarganya anaknya suaminya istrinya atau dengan lingkungannya atau dengan Allah nah ini lalu menjadi konflik batin ya kan nah ketika ini diperbaiki maka akhirnya menjadi oh bertasiah tadi ya memaafkan minta maaf ke orang lain mohon ampun kepada Allah lalu bisa menerima ujian lalu bersyukur ya Allah dengan peristiwa ini saya menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah itu poin pentingnya jadi menghadirkan Allah di dalam setiap kesempatan ya seperti itu itu polanya seperti itu nah makanya disini katakan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya tadi apa bertaskiah itu menjadi utama di dalam hidup kita apa yang kita hadapi itu ya kan selalu begitu kan kita itu yang membedakan kita dengan makhluk lain ya itu adalah manusia itu mendapatkan kebaikan oh bersyukur itu kan menyebut Allah hanya Allah yang pantas dipujikan Alhamdulillah itu nah kalau kita menghilangkan itu kan kita menjadi sombong wah aku hebat aku pinter gitu ya bahkan yang memberikan rasa syukur itu juga Allah nah saya kira itu ya Alhamdulillah saya kira itu dulu dari saya silakan jika ada saya senang jika nanti ada sharing ya mungkin pengalaman juga boleh ya seperti itu terima kasih atas perhatiannya maaf jika banyak kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Mbak Raffin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik nih teman-teman Alhamdulillah Ibu Yuna sudah memberikan materinya ya jadi teman-teman bisa memberikan tepuk tangan virtualnya dulu nih pada Bu Yuna ya dan saat ini di sesi kedua ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu langsung bisa raise hand atau bisa lewat kolom chat nah sepertinya sekarang sudah ada yang mau nanya nih Bu ada Mas Nasir Syarvan ya eh Syarvan ya ya oke mau nanya Mas bisa langsung disampaikan Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullah Bu sajin bertanya Bu ya dua sih Bu tapi gak tau lo banyak yang kedua yang pertama Bu apakah anak-anak yang waktu kecil tuh kayak misalnya dia tinggal beda sama orang tuanya gitu jadi kurang dididik sama orang tuanya gitu Bu apakah pas waktu besar dia kayak butuh kasih sayang orang lain Bu terus yang keduanya itu jadi bagaimana nih pandangan ibu tentang musik kan ada sebagian pendapat bahwa itu kayak mengotori jiwa Bu musik nyanyian aku mau tanya gitu Bu kayak pandangan ibu tentang hal itu itu saja iya iya itu saja Bu masih banyak Bu iya saya jawab langsung atau mau ada lagi Mbak Revin kalau Bu Uyun namanya langsung tiga pertanyaan dulu atau mau di jawab ke salah satu Bu saya ngikuti saja atau saya gimana enaknya ya mungkin satu-satu dulu ya Bu oke satu dulu gak apa-apa ya nanti saya nanti berkembang boleh ditanggapi balik juga nanti silahkan ya yang pertama ketika tinggal terpisah dari orang tua ini beberapa pengalaman ya beberapa pengalaman memang ini saya tadi menyampaikan juga ya ini kalau sebagai orang tua ya sebagai kita sebagai siapa dulu ya ketika sebagai orang tua memang itu bisa mempengaruhi saya mengatakan makanya sebenarnya bukan penyebab langsung ya karena ada misalnya dalam keluarga satu keluarga ya lalu misalnya anaknya ada beberapa lalu ini terpisah gitu ya tapi nanti dampaknya ke anak bisa berbeda-beda kan tergantung kepribadian anak itu tetapi secara umum ini memang mempengaruhi ya tinggalnya terpisah misalnya orang tuanya tinggal di kota lain waktu kecil ya kalau sudah anda misalnya dewasa atau mungkin kuliah kan memang biasanya ngekos gitu ya itu biasa tetapi kalau masa kecil itu saya mendapatkan ada beberapa itu yang ternyata anak-anak itu kesepian ya sering mendapatkan ingin ibunya terutama ya itu inginnya di rumah ya ini salah satunya juga saya mendapatkan dari anak saya sendiri saya padahal tidak tidak tinggal di kota lain tapi ketika saya bekerja ternyata anak saya merasa kalau senang sekali kalau ibunya pulang gitu kalau ibunya pergi itu merasa nah berarti ini kan ada apalagi kalau ibunya sering pergi atau bahkan orang tuanya terpisah berarti kan ini mengancam kenyamanan anak kemungkinannya begitu ya nah sebetulnya lalu berarti bagaimana dong gitu ya nah bagaimana nanti kalau kita sebagai orang tua nah kalau ini silahkan saja pendapat ya kalau saya memang sebisa mungkin ya memang tidak terpisah kalau masih kecil itu ya anak itu memang harus diasuh sendiri karena ini beberapa pengalaman saya mendapatkan ya orang itu nanti menjadi apa insecure itu utamanya nanti mungkin tampaknya itu bisa macam-macam ya ada yang lalu apa marah ya saya mendapatkan itu dia marah sama orang tuanya setelah lulus itu dia mengatakan saya nggak mau kuliah S2 saya nggak mau menyenangkan orang tua enak saja dia dulu sudah ninggal saya itu ada yang seperti itu ya terus ada yang sampai dewasa itu bahkan sudah tua itu juga pengalaman seperti ini merasa terbuang gitu ya meskipun dia di mata orang kelihatan sukses tapi batinnya luka kan apa gunanya ya dia jadi orang hebat saya tuh banyak ya menjembay kasus-kasus begitu jadi anda nggak nyangka dia orang hebat misalnya profesor atau dikenal sebagai orang yang berprestasi tapi batinnya luka kan itu kan belum sembuh sehingga sebetulnya itu bukan hatinya tidak bahagia tetapi sebetulnya itu broken gitu loh cuma kita nggak tahu saja karena dia menutupi dengan prestasi-prestasi tentu prestasinya tidak salah prestasi tidak salah tetapi bahwa luka batin itulah yang harus disembuhkan saya kira itu ya tapi kalau kita sebagai anak bagaimana kalau sudah terlanjur tadi kita apa memaafkan orang tua ya sudah lah saya nanti tidak akan begitu tapi proses memaafkan ini penting kalau tidak nanti kita akan melakukan hal yang sama saya menjumpai ya begitu ya ada keluarga ya dan saya kenal tapi dia saya cuma cerita tidak counseling dengan saya cuma curhat saja gitu ya jadi saya nggak ingin rumah tangga ku seperti orangtuaku bertengkar terus ya belum baru menikah berapa satu bulan sudah mirip ya karena tidak ada proses bertaskiah tadi bertaskiahnya itu apa ya dia harus ada proses memaafkan kesalahan orang tua bukan aku nggak mau tapi kemarahannya itu masih ada tapi inner side negatifnya masih ada sehingga ketika ada pemicu di dalam pasangan kita kita menjadi marah atau anak kita anak kita jadi sasaran padahal anak itu kan sebetulnya kalau masih kecil itu kan tidak ada yang salah kan ketika dia misalnya nyenggol gelas menumpahkan makanan kok dimarahi kan dia nggak ngerti ya yang tahu diberitahu besok hati-hati tapi tidak perlu dimarahi kenapa orang tua marah karena dulu dia dimarahi juga gitu loh nah itu loh rangkaiannya disitu makanya tidak cukup hanya tekad tapi perlu ada proses memaafkan oh iya saya sadari orangtuaku saya begitu saya maafkan dengan cara apa banyak mendoakan orang tua apalagi kalau sudah meninggal sebelum meninggal ya doakan orang tua disenangkan hatinya disenangkan hatinya nanti kita akan menjadi orang tua yang menyenangkan anaknya dan mengajari anak kita berbakti kepada orang tua juga adalah orang tua ini juga berbakti pada orang tua ya kan gitu kan itu rangkaian supaya tadi loh tujuan kita memutus itu begitu ya Mas Nasir ya nah yang kedua musik musik bagaimana nah saya begini ya kalau ini memang kontroversi tapi saya kan bukan ahli fikih ya tapi kalau saya memahami secara yang saya pahami itu di dalam agama itu ketika itu bukan maksiat itu seperti apa ya kalau minum homer berzina mencuri kan jelas kan itu tidak bisa ditoleransi maksudnya semua bahkan tidak usah menggunakan agama itu suatu hal yang salah ya enggak nah tapi kalau musik bagaimana musik itu saya masih melihat tidak seperti itu ya ini seperti halnya ketika kita memahami atau maaf bahkan ketika sesuatu itu yang haram pun saya babi haram tetapi dalam kondisi khusus ketika disitu tidak ada makanan lain kita jadi boleh juga ya nah kan ketika kita menerapkan begitu sekarang kalau musik bagaimana nah sekarang gini zaman sekarang itu memang semuanya itu ya musik terus kemudian apa ini saya seringkali orang tua mengeluhkan main games gadget apakah anaknya stop nggak boleh semua nah gitu ya nah kita harus tahu mana kecanduan mana yang mana yang kecanduan mana yang tidak nah ini nanti kita berbicara batas ya batasnya seberapa nah kalau saya kata kuncinya adalah apakah dengan yang kita lakukan itu semakin menjauhkan kita kepada Allah atau tidak ya misalnya dengan musik apakah ketika kita main musik apakah kita lupa sholat nggak itu menurut saya sebenarnya mau saya akhirnya kalau kemudian rumah saya itu anak saya suka main musik juga nah saya kan tidak bisa menasihati jangan nah kalau jangan nanti dia punya trauma musik malah nanti malah ke depan dia inner cair juga ini kan ya makanya saya katakan saya kasih prinsip ya tadi ketika sesuatu itu itu bisa musik-musik itu hanya variable ya semuanya itu variable karena ini ini bukan ya monggu aja kalau ada yang berpendapat berbeda ya kebetulan kalau saya apa ya yang saya pelajari kan bukan pikir tapi lebih ke mental spiritual ya jadi saya memahami ada range-nya gitu ya ada khusus ada umum secara umum ya mungkin ada sesuatu itu nggak baik tetapi secara khusus ada tadi ya apakah itu semakin mendebatkan diri kita kepada Allah atau tidak itu ukurannya jadi misalnya kalau kalau berlebihan tentu semuanya kan nggak baik saya sering katakan sama ketika ibu oh ibu itu suka masak misalnya lalu sampai masak berlebihan sampai lupa melakukan tugas yang lain nah sama kan bermusik juga begitu nah ketika kita bermusik sampai lupa sholat terus menjerumuskan kita kepada hal yang negatif ini mungkin bagi orang yang menganggap negatif karena ada kekhawatiran itu dekat dengan mungkin minum terus pergaulan gitu Mas Nasir ya nggak kan bisa dekat dengan pergaulan tapi kan kita bisa mencontoh mungkin orang-orang tertentu itu kan kalau menurut saya sih dia bisa bermusik dengan profesional dan tidak menjerumuskan kepada yang haram itu yang paling penting di situ nah apakah kita ukurnya di diri kita batin kita kan terasa aduh ini mau melupakan nih gitu ya nah di dalam kontinum jiwa itu kan ada dari jiwa hewani sama jiwa robani kan jiwa hewani insani robani nah ketika jiwa kita itu di dalam kondisi insani itu kan suka yang baik dan suka yang buruk manfaat dan tidak manfaat nah tadi manfaatnya apa kalau kita bermusik itu untuk ah biar aku itu bahagia dan daripada aku minum nah itu baik kalau daripada aku minum daripada aku itu berjinai baik tetapi ketika ini menjerumuskan misalnya jadi media oh kumpul-kumpul yuk musik-musik sambil mabuk-mabuk atau di situ pergaulan laki-perempuan apa menjadi bebas menurut saya itu menjadi haramnya di situ gitu loh jadi tadi bukan musiknya tapi menjadi jembatan paham ya jadi jembatan maka hati-hatilah kenapa mungkin ada ulama mungkin yang mengharam kita mungkin dia berhati-hati karena ini dalam kenyataan sering menjadi jembatan nah makanya sekarang mas Nasir bisa suka musik apa suka musik misalnya gitu ya sekarang ini jadi tantangan jadikanlah musik itu pembersih jiwa apa ya aku dengan bermusik itu apa mungkin entah musiknya entah liriknya entah apanya jangan apa namanya bisa membuat kita itu tidak lupa diri gitu kan nah masih memperhatikan tadi misalnya ya tugas-tugas apa dalam kehidupan kita yang lain kalau kita kuliah ya tugas kuliah sholat nah utamanya sholat kalau orang sudah melupakan sholat ini indikator bahaya berarti di situ ada yang salah nah itu kan bukan persoalan musik tapi persoalan hati kan nah kalau kita bicara tasawaf sebenarnya itu pembersihan jiwanya di situ ya jadi kalau saya melihatnya begitu ya apakah ini dalam rangka apa nih gitu ya nah kita tidak bisa langsung apa saklet-saklet begini tapi kita bisa menimbang mengembalikan kepada hati kita saya ini tujuannya apa sih nah gitu ya tidak usah musik ya sholat bisa jadi juga melupakan Allah juga bisa loh apa ya ketika tidak dipersihkan wah sholatnya pamer nah gitu kan sekarang itu kalau sosmed itu apa-apa jadi susah kita menilai tapi bukan menilai orang lain ya merefleksikan diri misalnya ketika saya mau memposting misalnya ya waduh indahnya ya bermujahadah atau bertahajut gitu ya diposting ada tasbihnya nah itu kan kita tujuannya itu kita mau berbagi kebaikan atau kita mau pamer ini juga tidak ada bedanya dengan musik tadi kan ya kan tapi kalau kita aku bermusik supaya orang bahagia supaya dia terhindar dari depresi jadi keren ya kan cari musik yang membuat semangat hidup ya misalnya gitu kan mungkin saja tetapi tadi tidak berlebihan semua itu ada apa kontinumnya ya bahkan sama ibadah bisa jadi hawa nafsu ketika disitu dia melupakan yang lain misalnya orang apa sholat terus sampai ada tamu dibiarkan anak-anak terlantar punya bayi nangis malah sholat tahajud anaknya nangis dibiar itu menurut saya bukan seperti itu membersihkan jiwa itu apa bukan begitu tapi sholat tahajud harus ya tapi kalau tambahan tadi nah ini yang penting kita ketahui ya tambahan tadi menyesuaikan dengan keadaan karena situasi-situasi itu bisa menjadi apa proyek atau program taskiyah tadi ya ya tetapi utamanya adalah sholat wajibnya harus nah ini yang paling utamanya tetap harus kewajiban itu yang harus itu harus yang tidak boleh itu tidak nah itu sudah disitu hebat mau kita mau musik mau apa insyaallah ya itu mudah-mudahan itu menjadi penyelamat jiwa kita ya bahkan kalau kita lihat ya kalau saya generasi lama saya lihat siapa itu krisya itu kan apa nggak ya saya melihat nggak tahu saya secara secara dalam tapi beliau itu kan bermusik kan memang profesional dan dia yang terakhir bahkan lagunya itu kan sangat menyentuh hati menurut saya nah katanya ketika menyanyikan merekam itu sering tidak selesai karena dia menangis karena yang apa yang lagu akan tiba masa gitu ya nah dia itu kan ketika menghadap Allah itu kaki tangan bicara itu kan menurut saya sangat spiritual nah apa yang akan kita bawa misalnya ya itu contoh bagi saya itu musik yang sangat menyentuh jiwa dan mengingatkan nah apakah itu salah gitu ya kalau saya sih melihatnya di situ tidak ada godaan secara seksual itu malah menyentuh jiwa itu ya nah tapi itu tadi yang bisa tahu adalah diri kita bagaimana melihat itu gitu Mas Nasir oh iya makasih banyak ya Bu jawabannya semoga berkah amin amin nanti silahkan kalau mau ditangkapi balik mungkin bisa mungkin gimana Mas Nasir ya terima kasih Bu yun atas jawabannya gimana Mas Nasir ada yang mau ditangkapi dulu cukup sudah cukup sudah cukup ganti Mbak Anu dulu Mbak Widja dulu mungkin ya oke oke mungkin bisa kita lanjut ke penanyaan yang kedua ya teman-teman Mbak Widya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa oke ibu saya pernah mendengar begini kita tidak bisa merubah sikap orang terhadap kita tapi bisa tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk menyikapi orang lain nah pertanyaan saya bagaimana cara yang sebaiknya kita lakukan untuk menyikapi orang terutama yang paling dekat dengan kita ketika orang itu mengalami inner child sebut saja ketika dia sering merasa sedih sedunia gitu nah apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk orang itu agar dia bisa berproses dalam penyembuhan inner child-nya terima kasih ibu ya Mbak Widya ini langsung saya jawab ya Mbak Revin ya ya baik itu berarti soal kita menghadapi orang yang menghadapi inner child-nya terluka gitu ya kemungkinannya kan seperti itu memang betul ya jadi yang utamanya saya kira bagus Mbak Widya jadi kita sudah punya frame dulu jadi bahwa kita itu sulit untuk mengendalikan orang lain mengendalikan hati orang lain mengendalikan situasi di luar kita yang paling bisa kita kendalikan itu adalah diri kita jadi seperti kita menggunakan kacamata kalau kacamata kita itu burun gelap semuanya akan kelihatan gelap kalau kacamata kita itu terang kita akan terang kalau kita berhusnudon kita juga akan berperasangka baik terhadap semuanya ya nah tetapi itu kan frame kita nah sekarang kan berarti ini bagaimana kita menyakinkan meyakinkan ya kan meyakinkan tadi ada mungkin keluarga ya kita memberikan sosial support tadi ya ya mungkin ini seperti ini ya kalau kita mendapati begitu kalau di psikologi ada namanya psychological first aid nah psychological first aid itu adalah pertolongan pertama yang kita bukan psikolog Anda bukan psikolog tapi bisa melakukan ini kepada orang-orang yang mengalami tekanan atau stress atau trauma atau tadi ya persoalan inner side dan sebagainya itu dengan apa ya yang awalnya kita dengarkan diberi empati nah gitu ya jadi tidak langsung dinasihati dulu ya tetapi diberikan empati didengarkan diterima dulu nah supaya dia bisa menerima permasalahannya itu diterima dulu oh iya ya wah itu ya menyakitkan sekali ya misalnya gitu ya misalnya orang itu aku tuh gini oh iya wah kalau seperti itu betapa sedihnya jadi kita itu mencoba masuk di dalam dunia dia masuk tapi bukan berarti kita ikut nangis terseduh-seduh ya itu beda makanya kita harus kuat dulu kalau kita mau menolong orang kita kuat dulu makanya ini nanti ada kadernya kalau Anda bukan psikolog itu ada batasnya ya berempati saya ajari bisa mungkin ya berempati itu adalah kita kalau kita sudah tadi punya keyakinan itu kuat frame kita oh pokoknya khusnudun nah lalu kita tapi tidak langsung menasehati kamu harus khusnudun nanti dia marah sabarlah belum apa-apa sudah disuruh sabar tapi kita beri empati dulu oh iya ya sedih ya itu harus ada waktu mungkin kalau dalam konseling itu bisa sekitar 60 menit sampai bahkan bisa kadang 90 menit ya tergantung situasinya ya tapi ketika orang bercerita itu diberi empati dulu oh iya menyakitkan ya menyakitkan nah itu dulu nah lalu kalau kita dia kan butuh penerimaan karena biasanya insecure atau perasaan-perasaan negatif marah apapun itu berangkatnya dari tidak diterima jadi ketika kita memberikan penerimaan kepada orang itu nah itu akan memberikan dukungan sehingga dia nanti akan merasa nyaman merasa nyaman ini penting karena merasa nyaman itu akan meningkatkan optimisme orang itu ya di dalam menghadapi persoalannya ke depan nah ini jadi tahapan anda memberikan psikologi ke first edu adalah satu memberikan empati caranya bagaimana mendengarkan masuklah dalam dunia dia dengarkan sepenuh hati jangan disambi apa-apa nanti dia akan keluar semua ya jangan sambil chatting sambil apa sambil nelpon jangan ini dalam konseling psikologi pun begitu jadi yang penting dalam sesi itu adalah teman anda saudara anda berikan sepenuh hati perhatian kita nah setelah itu apa nah setelah itu kita mengajak untuk menyadari nah bagaimana kira-kira dengan keadaan seperti itu setelah menyakitkan begini-begini nanti diarahkan apakah bagaimana caranya mengubah itu apakah itu bisa diubah nah nanti arahkan tadi seperti dinamika tadi nah sesuatu itu kan tidak bisa diubah kecuali kita tadi nah tapi kalau dia sudah didengarkan dulu nanti akan dibawa ke sana nah nah kalau dirasa berat sulit berarti ini traumanya besar anda rujuk ke psikolog atau ahli ya jadi kalau dia itu kecil traumanya atau mungkin bisa anda anda handle itu ketika dia tidak defensif ketika tadi diberi empati kemudian dibermasukan terus ia mengiyakan ada progres ya berarti di situ bisa anda bisa menjadi helper gak apa-apa ya makanya dengan cara apa kalau dengan menggunakan frame islam tadi ya ketika kita sudah menerapkan misalnya wah aku dulu pernah lu merasakan begitu nah makanya ini dialami kita dulu supaya kita efektif aku juga mengalami yang seperti itu tapi aku baca istighfar yang banyak aku memaafkan saya kasih al-fatihah ke orang-orang yang apa menyakiti saya alhamdulillah setelah itu saya nah itu yang efektif yang begitu makanya hari ini ini saya tadi berikan frame itu anda terapkan coba anda nanti setelah ini merefleksikan apa relasi-relasi apa yang masih punya persoalan dengan orang tua terutama ya orang tua teman apa dalam tanda penting dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah terhadap orang lain itu kita deteksi kita tuliskan dulu lah lalu kita perbaiki ya kalau dengan Allah tentu memperbaiki sholat dan beristighfar mendoakan berdoa kemudian memaafkan orang lain nah kalau sulit apa kasih aja doa al-fatihah dikirimkan ke orang-orang tadi begitu ya nah kalau kita sudah mau kadang ada ya ini ya kalau penyakitnya atau lukanya dalam tidak mudah nah kalau tidak mudah berarti butuh bantuan profesional tetapi kalau itu bisa dilakukan kadang bisa juga ketika anda sudah menerapkan biasanya di sharingkan ke apa ke teman atau saudara itu akan efektif tetapi kalau itu tidak efektif berarti dia membutuhkan pertolongan pertolongan ahlinya jadi dirujuk ke orang lain harus seperti dirujuk ke apa psikolog kamu berarti butuh konsultasi kalau sudah dirasa berat misalnya sudah ini kok self harm ya terus emosinya sangat tidak stabil ya memang kita tidak bisa menghandle tapi hanya sebatas tadi mungkin memberikan empati sehingga bisa meredakan sedikit atau memberikan ketenangan ya meredakan emosi-emosinya tadi mungkin seperti itu Mbak Mbak Widya ya Bu terima kasih Alhamdulillah saya jadi tahu langkah apa yang harus saya lakukan terima kasih mungkin itu teman-teman yang lain kalau misalkan masih ada yang mau bertanya boleh langsung teskan atau lewat chat Zoom gitu ya karena kita masih ada waktunya nih kalau misalkan teman-teman masih mau bertanya kalau misalkan belum ada mungkin dari moderator izin bertanya gitu silahkan kadang kalau misalkan nih kadang kan ada anak zaman sekarang tuh kadang masih belum apa ya belum masih awam lah terkait counseling gitu kepada sekolah jadi ketika mereka merasakan punya masalah gitu terus mereka nggak punya orang yang dipercaya gitu untuk untuk berkomunikasi gitu dan ketika disarankan untuk pergi ke psikolog itu mereka masih masih nggak percaya gitu nah itu gimana ya Bu cara mengatasi gitu karena kadang orang banyak yang yang denial gitu dengan keadaan dirinya ya jadi bagaimana kalau dia tidak mau ya gitu ya kita memang perlu memberikan edukasi ya atau kalau kita misalnya memberikan edukasi bahwa kalau ya entah ya silahkan saja mungkin bisa kalau psikologi itu kan berarti apa kita jelaskan ya yang ahli di dalam mengatasi persoalan itu ya kita katakan saya hanya bisa menampung gitu kan kita bisa mendeteksi tau wah ini kok berat ya kok sudah kamu bahaya ya kita kita beri tau itu kalau seperti itu itu berbahaya tapi kita tidak bisa saya tidak bisa menangani tidak bisa memberikan solusi ketika sudah sampai misalnya berat gitu ya misalnya depresinya berat sudah apa melukai diri misalnya gitu ya apalagi sudah ada pikiran bunuh diri nah seperti kalau kamu ingin membaik ya begitu atau kita beri dukungan misalnya diantar misalnya begitu kita memang memberikan edukasi seperti itu ya karena kalau kalau tidak ya ya kita kalau itu saudara kita ya kita seperti itu nah kalau tetap tidak mau ya ya sudah kalau tidak mau kita doakan ya karena kita yang memang tidak bisa memaksa ya kita kita doakan kalau orang tidak mau seperti juga orang sakit tidak mau dibawa ke rumah sakit ya kadang kan ada yang lalu ya dalam tanah ya diberi motivasi mungkin tidak lalu dipaksa tapi diberikan motivasi terus gitu ya diberikan dukungan terus tidak apa-apa pas saya antar misalnya gitu ya tapi seandainya kita kita punya keterbatasan ya kok tetap tidak mau ya kita sebatas yang kita mampu ya orang lain itu bukan menjadi tanggung jawab kita tadi ya sama jadi ketika kita menghadapi orang lain juga sama ketika psikolog itu juga bukan Tuhan ya dia juga manusia biasa makanya kalau saya menempatkan diri bahwa ketika ada orang konsuling ya saya merasa bahwa ini yang menyembuhkan Allah bukan saya jadi kalau dia sembuh ya Allah yang berganda kalau memang belum ya saya doakan kadang ada yang tadi ya penyakitnya berat itu ya sama dengan menghadapi penyakit fisik ya misalnya orang datang dengan kanker tadi empat kan lalu dokter mengatakan apa wah ini sudah berat ya kita doakan kan gitu ya nah menurut saya jiwa juga bisa koma itu ya jiwa kan kalau diberi kontinum hati ya penyakit hati itu sama dengan penyakit fisik jadi hati yang sakit hati yang sehat hati yang mati hati yang sakit berada diantara hati yang mati dan hati yang suci atau hati yang selamat kolbun salim nah hati yang sakit itu antaranya itu kemudian ada hati yang mati namanya kolbun mayit kalau hati yang mati berarti apa ya tadi kayak orang koma tadi susah kan diberi nasihat nah kalau hati yang apa orang yang koma kan dia sudah diinfus gak bisa makan sendiri kan gitu kan terus kalau sudah berat dokter akan mengatakan mari kita doakan sama-sama menunggu keajaiban nah hati itu juga bisa kondisinya begitu ketika apa ketika dia sudah nasihat sudah sulit doa doa adalah senjata orang beriman akhirnya seperti itu jadi kita gak bisa mengandalkan diri kita ya apalagi kita bukan ahlinya ya sedangkan kalau saya psikolog pun saya juga saya tidak merasa terus semua saya selesaikan ya kalau enggak ya seperti tadi ya Allah yang menyembuhkan berkenan menyembuhkan atau tidak karena kita itu dokter psikolog kalau ini nanti ada yang berprofesi sebagai dokter ya itu hanya perantara Allah buktinya apa kalau ada orang sakit sama obatnya sama penyakitnya sama semuanya sama apakah semuanya jadi sembuh kan tidak kan ada yang sembuh ada yang meninggal ada yang tetap masih sakit belum tentu semuanya sama tapi memang mungkin ada kecenderungan tapi kan tidak 100% nah tidak 100% itu menunjukkan bahwa disitu ada kehendak Allah yang berkenan menimbulkan ini saya mau sembuhkan yang ini yang ini kan itu kan biar saja dia untuk penyembuhan jiwanya karena dengan diberi sakit fisik juga itu bisa membersihkan hatinya misalnya begitu Mbak Tevin terima kasih Bu terus ini ada pertanyaan lainnya Bu lewat kolom chat dari Mbak Faridato Hikmah Bagaimana cara untuk mengontrol diri ketika berada dalam kondisi tak terkendali atau depresi akut karena sering berpotensi untuk self-harm atau cutting dan lain sebagainya nah ini memang kalau sudah self-harm ini perlu dicari tadi apa sih masalahnya kalau sudah depresi itu kan biasanya adalah kondisi yang putus asa putus asa kemudian sedih berkepanjangan kemudian dipengaruhi mungkin ada persoalan persoalan yang mengganggu persoalan yang mengganggu tetapi sebenarnya itu pangkalnya ada di dalam dalam diri kita nah bagaimana mengontrol dirinya jadi memang ini beberapa kasus itu ada yang waktu itu saya menyimpai yang sudah sampai diberikan obat oleh psikiater tapi kadang-kadang obat itu kan mengurangi gejala tetapi sebetulnya utamanya adalah diri kita kalau diri kita masih bisa mengontrol berusaha bagaimana usaha kita mengontrol itu yang paling utama karena kalau obat itu nanti kalau pengaruh obatnya hilang nanti juga akan kembali lagi karena akar masalahnya kan sebenarnya ada persoalan yang harus diselesaikan nah makanya ini depresi akut itu perlu dibuka apa sih sebetulnya yang membuat depresi itu nah siapa tahu tadi berkaitan dengan inner child tadi kenapa kok dia sampai sedih nah itu pasti tidak sekedar faktor di luar diri itu yang ada nah itu ya dicari nah kalau untuk mengontrol bagaimana sementara ya itu adalah ini tadi kembali lagi ya datangkan Allah ya ketika kita dalam keadaan depresi itu ingatlah bahwa Allah itu maha penyayang Allah menyayangi kita maha penyayang loh kalau manusia itu memang lemah siapapun manusia lemah tidak available tapi ketika Allah ya mendatangkan Allah itu Allah itu available begitu Anda Allah maha sayang nah jadi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah nah itu kata-kata dari Allah itu kita hadirkan di situ ya Allah sayang kita jadi jangan sampai kita berputus asa nah itu ya nah kemudian tadi kembalikan dengan kalimat-kalimat bisa nggak kita beristighfar nah sholatnya diperbaiki kemudian beristighfar astaghfirullahaladzim mbak tubuh ilaih jadi latihlah sebelum muncul ya biasanya kan keadaan tidak terkendali itu kan tidak lalu sepanjang waktu ya nah itu akan lebih baik kalau sebelum terjadi serangan sedih depresinya datang itu kita melatih diri tadi ya ini biasanya kan ada tadi luka luka itu salah satunya adalah sholat ini pengalamannya saya belum meneliti tapi itu beberapa dipraktekkan orang ya sholat dengan sujud yang terakhir itu diperlama tapi sholat sendiri ya kalau sholat dengan imam kan harus mengikuti ya nah kenapa saya bilang sujud yang terakhir karena kalau sujud yang di tengah-tengah khawatirnya rokokannya lupa gitu ya nah sujud itu coba ini kalau saya jelaskan dinamikanya ya sholat tujuannya memang untuk menjalani kewajiban kepada Allah berkomunikasi kepada Allah tetapi disitu sebenarnya ada proses dimana ketika sujud itu seluruh aliran darah menuju ke otak nah menuju ke otak sehingga itu kan secara fisiologis itu akan memberikan ketenangan itu fisiologisnya ya nah itu kalau lama nah itu kan bisa membuat hati menjadi tenang kemudian secara psikologis pasrahkan semua persoalan kesedihan itu disitu ya dikembalikan kepada Allah pada saat sujud kemudian diperlama nah berarti disitu ada proses mental spiritual fisiologis karena biasanya beberapa trauma itu bisa berbekas pada otak manusia gitu pada syarafnya menjadi terganggu makanya kadang susah kalau sudah berat gitu ya seperti itu menurut kali nah makanya disini sholat itu menjadi sangat lengkap karena disitu ada proses gerakan fisik ada doa jadi mental spiritual psikologis dan fisik ya saya buktikan saya punya riset saya dulu disertasi saya tentang sabar dan sholat itu saya buat eksperimen buat eksperimen ya saya harus menerapkan itu ya jadi terus terang ketika saya kenapa menemukan itu kemudian yang terakhir saya membuat terapi tobat dan istighfar nah itu sebenarnya pengalaman hidup saya juga saya dulu saya itu gejala fisiknya saya psikosomatis tangan saya itu gatel tidak pernah sembuh total jadi saya harus bawa obat terus berarti itu artinya psikosomatis karena dia obat itu hanya mengobati gejala tapi nanti gatel terus itu sudah bertahun-tahun kemudian saya bahkan saya tahun 2008 ke Jerman masih saya membawa obat itu tapi setelah saya pulang saya lupa ya masih di sana menjelang pulang itu saya sudah sembuh jadi ini sekitar sudah lebih dari 10 tahun saya tidak kambuh padahal dulu setiap hari saya gak tahu ini kemana gitu ya tapi memang kalau saya merefleksikan sejak saya mengamalkan itu saya punya guru ya beristighfar itu itu saya gak percaya tapi ketika menggunakan psikologi barat dengan kognitis saya saya tidak sanggup gitu loh saya tidak sanggup dengan harus berpikir positif malah negatif selalu ada dialog-dialog dalam pikiran saya kan kalau menggunakan kognitis psikologi kan gitu kan lalu kemudian saya ketika merasa mentok pakai ibaratnya mentok gitu lalu Alhamdulillah dipertemukan dengan guru ya itu saya memperbanyak istighfar karena ternyata setelah saya pelajari kemudian saya akhirnya saya teliti karena saya merasa mendapatkan hasil ya saya bukan menjadi sekarang terus hebat bukan tapi paling gak ada perubahan secara fisik tadi berubah ya tangan saya sama sekali ini sudah 10 tahun lebih loh gak ada dulu itu setiap saat saya tersiksa ya itu salah satu gejala fisik berarti ini apa dulu saya mempunyai kecemasan yang terpendam ya gak sadar saya yang menurut saya tadi mungkin ya entah apa dari mana pokoknya itu ada ya kecemasan itu adalah akarnya adalah dosa-dosa yang banyak yang saya lakukan makanya saya buat terapi taubat nah ternyata setelah saya pelajari beristighfar itu apa Rasulullah mengatakan bareng siapa memperbanyak istighfar maka Allah akan berikan pelipur lara atas kesedihannya nah tadi bersedih tadi beristigharlah beristighfar lah supaya bisa terkontrol apa sebelum muncul itu tadi self-harmnya jaga-jaga dulu kayak tadi ya jadi kayak orang menjaga kesehatan fisik sama manusia itu kan makhluk biop, psikosoial, spiritual ya semuanya harus diberi kita makan berarti kita perlu makanan spiritual itu adalah berzikir beristighfar astagfirullahaladzim ma'atubu ilahi ternyata setelah saya pelajari istighfar itu membersihkan yang lalu wa'atubu ilahi supaya menjaga yang akan datang tidak muncul nah disitu Rasul mengatakan maksud kita gak percaya ya berbanyak istighfar maka Allah akan memberikan pelipur lara atas kesedihannya berarti ini akan menghilangkan depresi pelipur lara atas kesedihannya kemudian yang kedua adalah akan diberikan solusi atas problem-problem hidupnya yang ketiga akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka nah tapi kita jangan berpikir wah aku sudah istighfarnya banyak kok masih sedih jangan begitu istighfar itu tujuannya adalah untuk nyambung kepada Allah seperti anda kalau gak punya wifi kan waduh wifi nya mana gitu ya wifi nya mana gitu ya tapi ketika kita mengatakan nyambung sama Allah ya itu mirip seperti wifi kalau kita gak punya wifi menuju pada Allah ya sama-sama sebenarnya gelisah tapi kita gak sadar kan seringnya yang disadari itu kalau wifi nya gak ada ya wah gak bawa gadget lalu gelisah padahal sebetulnya menurut saya ketika jiwa kita tidak terkoneksi dengan Allah sebenarnya mirip kita kehilangan wifi sebenarnya itu bahwa sadar kita itu semas gelisah maka lalu tiba-tiba ketika ada dipicu oleh permasalahan lalu kita menjadi depresi sebenarnya sudah ada yang terpendam tadi saya belajar ini apa ya dari tadi ketika saya mempunyai persoalan jadi ilmu jadi anda kalau punya persoalan jadikanlah itu ilmu bukan jadi masalah saya sekarang menjadi bersyukur Alhamdulillah kalau anda baca itu ya terapi kitobat saya sudah publis di beberapa jurnal salah satunya alhamdulillah jurnal internasional bereputasi dan sudah dirujuk yang sebelumnya sebelum saya publis tahun 2017 itu kalau saya klik repentance itu yang ada belum terapi tapi masih apa namanya teori-teori kemudian dari agama gitu ya tapi belum menjadi terapi gitu ya setelah sekarang sudah banyak yang mengembangkan ya saya saya senang gitu ya berarti apa ilmunya berkembang banyak orang menggunakan kan terkonfirmasi ya seperti itu kalau boleh dibilang ya dari dari praktek yang saya praktekkan kemudian saya berikan ke mahasiswa saya kepada klien saya kemudian saya teliti ya dan itu menjadi ilmiah tadi saya sampai gini wah kalau memperbaiki sholat bagaimana ya saya dialog sama teman saya kalau orangnya nggak sholat gimana ya alami saya dapat insight dari riset saya ya waktu itu saya berikan intervensi itu ada yang mengatakan bu kalau saya apa namanya sholatnya itu bolong-bolong terus gimana bu terus saya bilang gini oke nggak apa-apa pada saat sholat bolong itu sholatnya kamu sholat apa gitu ya ya sudah pada saat sholat kamu sadarkan kalau sholatnya tidak lima waktu itu salah berarti itu punya kesalahan sama Allah berarti harus beristighfar nah kan itu kan kalau sama Allah kan lalu saya bilang ya berarti kamu mohon pertolongan Allah kamu beristighfar pada saat kamu sholat tadi setelah sholat tadi nah diterima dulu oh ya aku memang masih seperti ini nah pada saat setelah sholat berbanyak istighfar ya Allah kok aku kok masih sehari sholatnya tiga kali ya masih dua kali ya mohon pertolongan astagfirullah kalau sungguh-sungguh alhamdulillah ini sudah kan saya bilang kalau membuat intervensi sampai berapa minggu ya dia ketika minggu ketiga tempat saya lupa itu dia mengatakan tadinya minggu pertama atau minggu kedua ya itu bilang gini saya sekarang sudah komplit sholatnya tapi masih terpaksa nah gitu kan tapi kan mending kan nggak apa-apa karena itu kewajiban ya awalnya terpaksa dulu setelah minggu keempat dia bilang saya sekarang sudah menunggu waktu sholat bener ini saya nggak saya kalau menelitikan saya pertanyaan saya terbuka gitu ya apa yang berubah kalau tidak berubah katakan tidak berubah nanti saya bantu mungkin Anda butuh pendekatan yang individual sama kalau penyakitnya berat kan butuh dibantu secara privat gitu ya nah itu dia mengatakan begitu sungguh-sungguh begitu terus ada yang bilang ya ibu saya tuh kok tiba-tiba orang tua saya benar beristighfar orang tua saya ngirim uang banyak biasanya tuh orang tua saya tuh polit gitu kan nah saya bilang kamu kalau besok orangtuamu nggak ngirim kamu nggak boleh berhenti berzikir loh saya bilang gitu karena tujuan utamanya bukan untuk itu tapi itu efek samping tapi itu kan berarti membuktikan teorinya Rasulullah tadi kan ya beristighfar itu mendatangkan rezeki dia tuh sampai bilang gini saya masih ingat wah orang tua saya tuh politnya maaf ya saya ini ngomong aja tidak mau mendiskreditkan bangsa dia bilangnya tuh sampai kayak Cina gitu ya tapi saya itu kata-kata dia bukan kata-kata saya gitu ya itu sampai dia saking jengkelnya gitu loh tapi kok ini tiba-tiba itu saya itu dapat uang gitu ya kamu harus mengatakan ini dari Allah tidak boleh diandaikan wah kebetulan orang tua saya dapat apa gitu ya itu mungkin perantaranya ya tetapi supaya kita nyambungnya itu yang utama jadi tujuannya itu adalah menghadirkan Allah yang penting bukan tadi itu efek-efek saja ya makanya ketika lah aku sudah istighfar kok masih sedih jangan berhenti karena itu setan menggoda kamu saya pernah saya tahu karena saya pernah berada di posisi itu kamu sudah beristighfar kamu gitu-gitu aja tau gitu kan rasanya itu begitu kan kalau mengajak jiwa kita diajak tidak percaya Allah diajak untuk berhenti nyambung sama Allah diajak untuk putus asa itu artinya godaan setan jadi Anda harus mengabekkan harus beristighfar kembali enggak ini pasti setan astagfirullah ya Allah mohon pertolongan Allah atau audzubillah minasya pasti itu karena kalau malekat itu akan mengajak kepada kebaikan dari dalam diri kita itu sebenarnya itu ya setan dan malekat itu benar-benar ada itu tapi itu iman kepada malekat itu ya kita menghadirkan malekat itu dalam diri kita ya itu ya ketika kita sendiri ya dihadirkan karena ada Allah dan malekat itu mengingatkan kita sebetulnya dengan kebaikan nanti kalau jiwa kita sudah ke apa hati kita ke arah kolbun salim tadi yang mungkin kalau buat kontinum satu sampai seratus hati yang mati sampai dengan hati yang sakit hati yang selamat nah kalau kita ibaratnya sudah 75 skornya mungkin enggak akan kembali lagi tapi kalau masih 50 itu 60-50 itu masih goncak nanti bahaya kalau tidak segera dipersihkan di tengah itu artinya apa seperti kondisi di Qurannya manusia itu dalam keadaan menyesal jadi berbuat baik eh apa berbuat salah menyesal berbuat salah menyesal nah kalau tidak segera kembali kepada Allah nanti akan terjerumus kepada kontinum yang hati yang mati tapi kalau dipersihkan kita bangkit optimis Allah maha penyayang Allah maha pengampun Allah maha penolong lama-lama kita akan berada mungkin di skor 70-75-80 misalnya tidak 100 ya sekarang kalau Bu In gimana ya mungkin masih ada belisa tapi saya nggak ingin kembali kepada yang dulu gitu ya karena Allah itu yang menguatkan jiwa kita tapi bukan berhenti karena Rasulullah itu memberi contoh Rasulullah hebatnya kayak apa tapi Rasulullah mencontohkan aku juga beristighfar sehari 70 atau 100 kali kan gitu kan nah kalau Rasulullah itu 70 atau 100 kira-kira kita berapa ya minimal kan berarti itu tapi di Quran kan banyak sekali bersegeralah menuju ampunan Tuhan berbanyak istighfar apalah beristighfar mohon ampun kan beristighfar kan mohon ampun dan bertobatlah maka kalimatnya astagfirullahaladzim mba tubuh ilahi ya ada lagi yang hatis yang sayidul istighfar yang Allahumma anta robila ilaha ila anta nah itu kalau itu dibaca maka ketika orang itu meninggal maka akan masuk surga nah tapi maknanya coba diberi makna kenapa kok bisa begitu karena disitu mengatakan hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosaku jadi ketika kita mohon ampun yakinlah bahwa rahmatnya Allah itu seluas lebih besar dari dosa-dosa kita kenapa orang depresi mau bunuh diri mau selesai karena dia itu putus asa dia tidak menganggap Allah itu sayang gitu kan nah padahal Allah itu sayang rahmatnya luas yang kita dosanya banyak pasti diampuni kalau kita mohon ampun yang tidak diampuni ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat kan itu kan dikatakan kalau sekarang masih boleh kecuali malaikat mau sudah menjemput ya udah nggak ada kesempatan tapi sekarang semasa anda masih muda ya tidak usah nunggu nanti aja istighfarnya kalau sudah tua ya nggak usahlah istighfar itu bukan untuk sekedar ini persoalan menjaga seperti anda punya barang kalau dibersihkan terus kan nggak apa-apa jadi bersinar itu saja ya sama hati kita juga begitu tidak perlu nunggu kotor dulu baru dibersihkan kalau nunggu kotor dulu baru dibersihkan susah nggak susah anda punya rumah kotor sedikit dibersihkan kan enak tapi kalau sudah banyak yang rusak butuh bantuan orang lain wah ini harus harus didatangkan orang nih aku nggak bisa sendiri sudah seperti itu hati juga tapi kalau hati kita itu sudah bersih tetap istighfar ya nanti bersinar dibersihkan terus gitu loh jadi beristighfar itu bukan bukan apa ya level ya jadi levelnya itu bisa dari maksiat dari dosa ke arah ketaatan tapi bisa dari yang baik ke arah lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi ya karena buktinya apa Rasulullah kan pasti paling baik tidak punya dosa tapi tetap beristighfar nah berarti kan kita nyontohnya disitu gitu loh dan di Quran banyak sekali mengatakan jika kamu mohon ampun kepada Allah maka kamu orang yang apa jika tidak mau maka kita dikatakan dolem nah kan indikatornya hanya itu kan jadi tidak ada pilihan yang lain kita tidak bisa merasa diri kita itu aman berarti oh saya sudah hebat sudah beriman tidak seperti itu nanti disitu ada penyakit sombong nah seperti itu Mbak Mbak Maifindan teman-teman silahkan kalau masih ada baik jadi begitu ya Mbak Farida tohikmah balik lagi ya Mbak kota sekiatun naf mungkin dari Mbak Farida mau ada yang ditanggapi dulu silahkan kalau ada yang ditanggapi mungkin jurnal ibu yang tadi saya di share ewe untuk di jadi bahan bacaan baik nanti saya saya kirimkan ya sama kalau mau apa tadi presentasinya juga boleh nanti sama jurnal-jurnal tadi boleh dibaca jadi disitu nanti ada langkah dan juga ada hasilnya begitu ya hasilnya seperti apa begitu ya jadi karena saya penelitian saya objektif saja nanti kalau ada yang apa namanya orang kadang mempertanyakan keunggulannya apa ya ini justru sesuatu hal yang sedang melekat di diri kita bukan hal yang lain-lain kalau anda saya ajak mari untuk merenangkan jiwa kita kita yoga kan itu hal yang lain agama kita apa gitu kan nah justru sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita tinggal dikuatkan dan dimaknai kadang di sini sisi psikologisnya adalah memaknainya dan memberikan arti ya dan merasakan pengalaman itu ya karena kalau nasihat-nasihat agama ya itu kan istighfar ya membacakan dari Al-Quran dari hadis tetapi mungkin membaca dinamika psikologis inilah yang membutuhkan apa refleksi ya refleksi dan penelitian psikologi tadi ya saya makanya mengatakan loh apa bedanya dengan agama ya bedanya dengan agama kalau agama itu mungkin sifatnya kognitif dan apa ya ya pengalaman tetapi kan ketika orang ahli agama itu tidak belajar psikologi ya kalau dia belajar psikologi mungkin tahu kalau tidak belajar psikologis kan nanti orang akan merasakannya dogma ya kan tadi mungkin nggak boleh ini haram ini kan begitu tapi ketika kita berbicara proses nah saya sering ditanya loh terapi tobat berarti orangnya datang langsung disuruh bertobat ya tidak tadi ya ada proses empati ada proses mendeteksi jiwanya seperti apa ada proses seperti itu sehingga tidak to the point ya nanti menyesuaikan dengan baseline masing-masing orang ya sholat wajib kalau kamu nggak sholat dosa ya nggak begitu ya tapi tadi di proses ternyata bisa gitu loh ketika orang tadinya nggak sholat sepenuhnya bisa dibuat mempengaruhi karena terapi-terapi yang berbasis spiritual itu cirinya adalah memperbaiki keimanan akhlak dan ibadah nah itu tidak hanya riset saya riset-riset di dunia manapun di psikologi kalau menggunakan basis apa spiritual akan menembak itu saya kok menjadi bersyukur oh yang tadinya saya tuh suka miso jadi nggak ya iyalah kamu ganti istighfar kok ya kan miso itu kan pertanda jiwanya ada yang bersoalan ya miso tahu ya miso itu mengumpat mengumpat dengan kata-kata yang buruk itu kan menunjukkan ketidak sabaran kesombongan dan penyakit apa jiwa yang itu ada inner side itu kemungkinan yang terluka gitu ya nah ketika diganti istighfar terus itu hilangin lebih sekali ia sembuh ya sekarang kalimatnya sudah tidak mengumpat tapi ganti astaghfirullah adzim kan gitu subhanallah nah itu kan menjadi ada yang pengalamannya seperti itu berarti memperbaiki itu menjadi bersyukur kemudian sholatnya menjadi baik kemudian ada yang fisik juga waktu itu ada yang mengatakan saya sekarang ketika tadinya minum obat ketika pusing gitu ya tapi sekarang saya mencoba mengendalikan dengan perbanyak istighfar obatnya dihentikan saya tidak menyuruh dia menghentikan ya dia sendiri yang hanya melaporkan di akhir penelitian itu seperti itu kan saya biar nanya kan setelah ini setelah memperbanyak istighfar apa yang anda rasakan nah pertanyaan saya terbuka saja lalu pengalamannya pada sharing itu salah satunya ada yang mengatakan dulu selalu rutin minum obat pusing sekarang sudah tidak karena dengan beristighfar itu menjadi pusingnya hilang karena bisa saja pusingnya tidak fisik kan tetapi psikologis itu contohnya oke baik nah mungkin teman-teman itu akan jadi pertanyaan terakhir ya dari yang bisa kita diskusikan pada hari ini semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi nih sama Bu Uyun gitu bisa lebih ini karena dari Bu Uyun ini gak cuman gak cuman dari teori psikologi aja tapi ada faktor spiritualnya juga gitu mungkin terima kasih ya kepada Bu Uyun yang telah menyampaikan materinya mungkin sebelum ditutup mungkin ada pusing statement dulu Bu ya baik ya jadi intinya semua persoalan trauma itu adalah ujian dari Allah ya ujian adalah keniscayaan dari Allah sehingga tugas kita adalah bertaskia yaitu dengan cara menghadirkan Allah di dalam setiap ujian hadirkan Allah di dalam setiap ujian sadari Allah itu ada dan senantiasa mengingat mengingat cifat-cifat Allah yang Maha Sayang Maha Kasih itu saja terima kasih kepada sekali lagi ya terima kasih kepada Bu Uyun yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua dan juga terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini mungkin boleh aplos dulu nih aplos berkelal dulu untuk kita semua dan akhirnya saya mohon pamit untuk diri terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk teman-temannya dari UII semangat uasnya kita ketemu depan was wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman kepada pemateri kita Ibu Kuratul Uyun dan muda-data kita Mba Rafi Nenda semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Ibu apa yang disampaikan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Ibu kita terapkan juga kita bagikan juga agar ilmu yang kita dapatkan disini bisa menjadi bermanfaat hingga ke depannya dan kita bisa mendapatkan keluarga yang sakina mawada dan warahmat dan jangan lupa ya teman-teman apa yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang pesan yang diberikan oleh Ibu Ibu Yon tadi bahwa kalau kita istighfar kita selalu mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke baiklah sebelum itu kepada teman-teman para peserta bisa ini link processing nya diisi ya dulu ya teman-teman link processing ini merupakan juga sebuah sertifikat untuk teman-teman semua oke baik terima kasih Bu Uyum atas pematerinya terima kasih semuanya terima kasih Mbak Farida Mbak Refi Mas Nasir terima kasih ya Mas Muhammad Mbak Nisa dan semuanya yang ada di sini ya semangat ya sehat lahir dan batin saya mohon pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya teman-teman untuk sesi selanjutnya yaitu dokumentasi baik bagi para peserta yang bisa on cam silahkan untuk on cam kita akan mengambil sesi foto secara virtual oke baik bagi teman-teman mungkin yang bisa mengaktifkan kamera silahkan diaktifkan kameranya ya di sini ada 3 slide yang sekiranya bisa didokumentasi untuk slide pertama mungkin bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu bisa langsung dimulai dari slide pertama ya 1 2 3 kemudian lanjut ke slide kedua 1 2 3 dan slide terakhir 1 2 3 ya terima kasih baik terima kasih nah selanjutnya sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudara Rizki kepada saudara Rizki kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah 년 Maliki Amin Alhamdulillah. 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 Baiklah, saya mawkili kepada para panitia mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Kak. Saya izin live ya. Ya, sama-sama.